Alhamdulillah Terima kasih Bahaya air mineral palsu Pemirsa beriman Untuk mendapatkan tubuh yang sehat Sejatinya bukanlah hal yang sulit Seluruh ciptaan Allah SWT Yang diperuntukkan bagi manusia Hakikatnya baik Seperti hanya air putih atau air mineral Yang biasa dikonsumsi setiap hari Secara medis air putih terbukti ampuh Dalam menjaga stabilitas kesehatan tubuh Kehidupannya semakin modern Membuat semua orang sangat sibuk Dengan berbagai aktivitas fisik yang super padat Bahkan kegiatan yang kita lakukan lebih banyak Dari waktu untuk istirahat Sehingga air minum merupakan Kebutuhan vital yang sangat-sangat dibutuhkan Rata-rata zaman sekarang Kita lebih suka membeli air minum kemasan Yang tersedia di pasaran dengan alasan Lebih praktis Konsumsi air minum dalam kemasan terus mengalami Peningkatan setiap tahun antara 9 hingga 12% Air 2 hingga 4 liter Per orang setiap harinya Namun dengan naik kebutuhan air putih yang dibutuhkan manusia Membuat tidak sedikit orang yang tidak bertanggung jawab Memanfaatkan situasi ini untuk membuat air mineral palsu Seperti apakah air tersebut Dan seberapa bahayakah jika kita mengkonsumsinya Pemirsa Telah ditemukan salah seorang oknum produsen air mineral curah Yang memalasukkan air minum dalam kemasan dengan merek terkenal Alasannya adalah karena merek tersebut sangat laku di pasaran Oknum produsen tersebut mengambil air yang berasal dari sumur Dan kemudian diolah untuk dijual di pasaran Proses pembuatan air minum kemasan tersebut pun Tak jauh dari bahan-bahan kimia Oknum tersebut menggunakan penjernih air berwarna kuning Tawas dan boraks Untuk menghilangkan bau sekaligus menjernihkan air tersebut Selain itu tidak ada proses memasak air Atau mensterilkan botol kemasan Botol kemasan yang digunakan oleh oknum produsen tersebut Merupakan botol-botol bekas yang dibeli di pemulung besar Jelas merugikan konsumen Karena bakteri-bakteri yang ada pada air kemasan palsu tersebut Dapat menyebabkan konsumen mengalami gangguan kesehatan Hal ini juga membuktikan bahwa hukum perlindungan konsumen Belum sepenuhnya ditegakkan Karena masih banyak produsen-produsen yang tidak bertanggung jawab Melakukan bisnisnya Selain itu masih banyak beredar produsen yang menjual tutup botol Segel dan kemasan palsu Yang tentu saja dalam hal ini sangat membantu produsen air kemasan palsu Untuk melakukan aksinya Pemirsa Kejadian tersebut membuat kita wajib berhati-hati dalam memilih air mineral kemasan Namun apakah air tersebut mengandung najis? Kali ini kita akan meneliti hakikat air dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih Agar kami menghidupkan dengan air itu negeri atau tanah yang mati Dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami Binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak Quran Surah Al-Furqan ayat 48 hingga 49 Dalam firman Allah tersebut Dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air ke bumi Tak lainnya itu untuk diminum oleh makhluk hidup di bumi Baik itu manusia maupun hewan Selain itu dapat pula menyuburkan tanah dan tumbuhan Pada dasarnya hakikat air dibagi menjadi tiga yaitu Air mutlak, air mukayyat, dan air mustakmal Air mutlak ini biasa disebut pula air tokur Atau air yang suci dan mensucikan Maksudnya air mutlak adalah air yang tetap seperti kondisi asalnya Air ini adalah setiap air yang keluar dari dalam bumi maupun turun dari langit Air mutlak misalnya air hujan, salju, embun, air sumur, laut, sungai, dan lain sebagainya Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda tentang air laut dan juga air sumur Iya air laut itu suci airnya halal bangkainya Hadis Dewat Ibnu Majah, Imam Malik, Abu Daud, dan selain mereka Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Sesungguhnya air sumur itu suci Tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun Hadis Dewat Tirmizi An-Nasai disaikan oleh Sheikh Al-Albani Sedangkan air mukaiyat adalah air yang sudah terikat karena sudah bercampur dengan benda atau zat lain Misalnya air gula, air sabun, teh, susu, dan lain sebagainya Jika air mutlak berubah rasa, warna, atau bau karena najis Maka tak sah untuk bersuci dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama Namun jika air mutlak lebih dominan daripada materi pencampurnya Maka sah untuk torarah Sebaliknya jika materi pencampur yang dominan maka sudah tidak disebut air lagi Misalnya sabun yang dominan maka sudah tidak disebut air Tapi disebut sabun yang kecampuran air Namun dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan ulama Dan air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk berwudu Lalu sebagian dari air bekas wudu itu jatuh lagi ke air untuk wudu Dan inilah definisi menurut para fukoha Air mustakmal adalah suci dan mensucikan Dan inilah pendapat yang lebih kuat dan dikuatkan oleh banyak ulama Seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekh Al-Usaimin, Syekh Bin Bas, dan selainnya Sedangkan macam-macam air ditinjau dari kesucian dan bisa tidaknya untuk bersuci dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama air tohur atau air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci Misalnya air sungai, air sumur, air hujan, salju, dan lain-lain Dan yang kedua air najis atau air yang najis dan tidak bisa digunakan bersuci misalnya air kencing dan sebagainya Pemirsa beriman Untuk mensucikan kembali air yang telah bercampur dengan zat lain Maka harus melihat terlebih dahulu penyebab berubahnya air dan jumlahnya lebih dari dua kulah Maka bisa disucikan dengan menambahkan air atau mengurangi air tersebut Jika air yang najis sedikit, misalnya kurang dari dua kulah Maka bisa disucikan dengan cara menambahkan air ke dalamnya hingga menjadi dua kulah Dan bisa juga dengan cara mukhat syarah Yaitu menambahkan air walaupun kurang dari dua kulah Seperti tanah yang terkena najis jika disiram air sehingga najisnya hilang Satu kulah adalah air yang volumenya kurang lebih 270 liter Pemirsa beriman Pada dasarnya, semua jenis air adalah suci Namun jika telah berubah sifat aslinya yaitu warna, bau dan rasa yang hal tersebut bisa disucikan kembali Namun jika kita melihat dari fenomena beredarnya air mineral palsu ini Maka air kotor yang dijernihkan kembali dengan bahan-bahan kimia tadi bisa dikatakan suci Namun jika kita melihat efek samping untuk kesehatan kita Karena dampak dari bahaya bahan kimia tersebut Alangkah baiknya kita tidak meminum air mineral palsu tersebut Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbana Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Aku alhamdulillah dapat info Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mau mengambil keuntungan besar Tapi justru merugikan orang lain Tidak mikir panjang ya Kalau misalnya tadi tepat itu Astagfirullah Alhamdulillah kita mendapatkan info bahwa memang tadi ada beberapa definisi untuk air ya Tapi tadi memang ya Allah ya Kok bisa ada orang yang tega untuk menghalalkan segala cara Akhirnya dia bisa berbisnis Tapi dalam bisnis yang tidak afdol gitu ya Dalam arti bisnisnya haram gitu ya Karena bisa membuat orang itu jadi dari segi kesehatan juga jadi tidak baik gitu Tapi tadi yang ada catatan ya sih ya Untuk yang air memang disucikan gitu Eh bukan disucikan tapi dibersihkan Tapi pakai borak sedia Pakai borak Dibersihkan Itu untuk kita berwudu itu boleh Tapi jangan sampai dikonsumsi Cuma permasalahan pertanyaan gimana sih Kita membedakan itu airnya ada boros atau enggak gitu Nanti mungkin akan ada penjelasan lebih lanjut nih ya Nung Kalau sekarang kita menjelaskan bahwa sebenarnya Padahal KKT kalau air itu memang suci Dan semoga kita bisa semakin hati-hati lagi nih Jadi kalau di air mineral di luar Harus lebih mencari tempat yang lebih baik untuk dibeli deh Nah itu benar juga salah satu solusi ya Atau masak di rumah Itu mungkin salah satu solusi masak di rumah aja Biar jadi memang kita tahu itu airnya Ya enggak mungkin kita sambur borak di rumah kita sendiri gitu kan Oke Selain ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya Islam waktu itu berkembang di Indonesia Oh gitu tapi kita mau kasih tahu bahwa kita Hari ini juga akan ada kuilis ya Nanti jadi pemirsa tetap saksikan terus berita islami masa kini Karena nanti pertanyaannya itu sesuai dengan pembahasan kita hari ini Kalau nomornya sini berapa sih? 021-7918-7705 untuk di Jabodetabek Dan untuk di luarnya 021-7918-7707 Jangan kemana-mana tetap di Berita Islami Masa Kini Terima kasih telah menonton!